Matur suan sedulur di Sening Parmo, Pak Wartos Limo, Simpang 5 TV Sedulur kantor biaya cukai kudus ini nemok no modus anyar peredaran rokok ilegal yu iku lewat dodolan online Modus anyar ini sedulur lagi marah lansoko papat penindakan karo modus anyar ini biaya cukai kudus way iso nyita atusan paket sing isi nih rokok ilegal Koyang ini atusan paket sing isi nih rokok ilegal sing disita kantor pengawasan lan pelayanan biaya cukai kudus paket sing isi nih rokok ilegal disita soko jasa pengiriman barang peredaran rokok ilegal guna no platform jual beli online karo pengiriman lewat paket jadi modus anyar sing resah no kasih penyuluhan lan layanan informasi kantor biaya cukai kudus ngomong peredaran rokok ilegal lewat penjualan online ningkat ning tahun iki kecatat wis ono papat penindakan karo sing paling kedian ning siji jasa kirim ono pitong atau paket rokok ilegal modus pelaku penjual rokok ilegal karo online yaitu pas ngirim no barang lewat jasa pengiriman pemberitahuan orang berupa rokok nanging alat tulis furniture utawa barang liani untuk dikirim melalui jasa pengiriman kemudian pemberitahuannya bukan berupa rokok ya tapi bisa alat tulis kemudian furniture, kosmetik, kaos, dan juga barang-barang lain bukan diberitahukan sebagai rokok mereka tidak memberitahukan seperti itu pengen ini ada 4 penindakan dan yang terbesar itu di satu jasa pengiriman kami berhasil mengamankan sekitar 700 paket paket yang siap dikirim Sukron Hamdhani, Simpang 5 TV